Polda daerah istimewa Yogyakarta telah mengetahui pelaku teror penyayatan di Yogyakarta. Setelah sepekan, salah satu korban penyayatan masih trauma dan belum bersekolah pasca kejadian yang menimpanya. Sepekan berlalu, Senin pagi, polisi terus buru pelaku teror penyayatan di Yogyakarta. Polda daerah istimewa Yogyakarta juga telah menambah tim untuk mencari pelaku penyayatan. Polisi mengklaim telah mengetahui identitas pelaku, namun masih enggan mengungkapkannya. Sebelumnya, polisi telah membuat sketsa pelaku dan akan segera disebar luaskan. Karni, salah satu korban teror penyayatan, hingga Senin pagi masih trauma. Karni merupakan warga Purworejo yang kini tinggal di Panti Asuhan Nur Fadilah, Pringgolayan, Bantul. Sepekan pasca kejadian, ia masih takut keluar lingkungan Panti Asuhannya. Bahkan sejak sepekan lalu, Karni pun harus izin untuk tak bersekolah. Perkembangan karni, sampai sekarang dia belum dapat masuk sekolah. Mungkin dua-duanya, dia masih trauma secara psikis, dan sampai sekarang lukanya mungkin masih agak sakit, karena sampai sekarang dia belum dapat masuk. Kalau sekolah sendiri, izinkannya sampai berapa hari? Memberikan izin pada anaknya, tidak terbatas, Mas. Karni memiliki luka di lengan kanan bagian atas akibat penyayatan oleh orang tak dikenal. Ia mendapat 29 jahitan atas luka tersebut. Sepekan lalu, tiga perempuan di Yogyakarta menjadi korban penyayatan di dua lokasi yang berbeda. Untuk mencegah kejadian serupa, polisi menggiatkan patroli di sejumlah titik kerawan. Andrea Sigit Pamungkas, Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET.